Kitab Keluaran, Pasal 5 Musa dan Harun dihadapan Fir'aun Setelah Musa dan Harun berbicara kepada bangsa itu, mereka pergi kepada Fir'aun. Mereka berkata, Tuhan Allah Israel mengatakan, Biarkanlah umatku pergi ke Padanggurun. Mereka akan mengadakan pesta memilihkan aku. Fir'aun mengatakan, Siapakah Tuhan? Mengapa aku harus taat kepadanya? Mengapa aku membiarkan Israel pergi? Aku bahkan tidak mengenal siapa Tuhan itu. Aku tidak membiarkan Israel pergi. Kemudian Harun dan Musa mengatakan, Allah orang Ibrani telah berbicara dengan kami. Jadi, kami mohon, Biarkanlah kami pergi tiga hari ke Padanggurun. Di sana, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah kami. Jika kami tidak melakukannya, Ia marah dan membinasakan kami dan membuat kami mati karena penyakit atau perang. Fir'aun berkata kepada mereka, Musa dan Harun, Kamu berdua mengganggu para pekerja. Biarlah mereka mengerjakan pekerjaannya. Pergilah, uruslah urusanmu sendiri. Banyak sekali pekerja dan kamu membuat mereka tidak melakukan pekerjaannya. Fir'aun menghukum orang Israel. Pada hari itu, Fir'aun memberikan perintah agar orang Israel menerima pekerjaan yang lebih berat. Fir'aun berkata kepada Mandor dan pengawas orang Ibrani, Kamu selalu memberikan jerami kepada mereka dan mereka memakainya untuk membuat batu batah. Sekarang katakan kepada mereka, mereka harus pergi dan mencari sendiri jeraminya untuk batu batah. Mereka harus membuat batu batah sebanyak yang dibuatnya sebelumnya. Mereka telah mulai malas. Oleh sebab itu, mereka memohon kepadaku untuk membiarkannya pergi. Mereka tidak mempunyai cukup pekerjaan untuk dilakukan. Oleh sebab itu, mereka meminta kepadaku untuk membiarkannya pergi dan memberikan persembahan kepada Allahnya. Buatlah mereka bekerja lebih berat sehingga mereka sibuk dan tidak punya waktu mendengarkan dusta Musa. Mandor orang Mesir dan pengawas orang Ibrani pergi kepada orang Israel dan berkata, Fir'aun telah memutuskan bahwa ia tidak memberikan jerami kepadamu untuk batu batamu. Kamu pergi dan mengambil jerami untukmu sendiri. Pergi dan carilah jerami. Kamu membuat batu batah sebanyak yang kamu buat sebelumnya. Mereka pergi kemana-mana di Mesir mencari jerami. Mandor memaksa mereka bekerja bahkan lebih berat. Mereka memaksa orang itu membuat batu batah sebanyak seperti sebelumnya. Mandor-mandor Mesir telah memilih pengawas orang Ibrani dan telah membuat mereka bertanggung jawab atas pekerjaan orang itu. Para mandor Mesir memukul pengawas dan berkata kepadanya, Mengapa kamu tidak membuat batu batah sebanyak yang telah kamu buat sebelumnya? Jika kamu belum melakukan itu, lakukanlah itu sekarang. Kemudian para mandor Israel menemui Fir'aun. Mereka mengeluh dan berkata, Kami adalah hambamu. Mengapa engkau perlakukan kami dengan cara itu? Engkau tidak mau memberikan jerami kepada kami, tetapi engkau mengatakan kepada kami agar membuat batu batah sebanyak sebelumnya. Sekarang kami dipukuli oleh majikan kami. Bangsamu salah melakukan hal itu. Fir'aun menjawab, Kamu malas dan tidak mau bekerja. Itulah sebabnya kamu memohon supaya aku membiarkan kamu pergi dan kamu mau berangkat dari sini untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang kembalilah bekerja. Kami tidak akan memberikan jerami kepadamu, namun kamu harus tetap menghasilkan batu batah sebanyak yang ada sebelumnya. Para pengawas Israel menyadari kesulitannya. Mereka tahu bahwa orang itu tidak akan menghasilkan batu batah sebanyak yang dihasilkannya pada waktu lalu. Ketika mereka meninggalkan rapat, mereka bertemu dengan Musa dan Harun yang telah menantikannya. Mereka berkata kepada Musa dan Harun, Semoga Tuhan memelihara kamu dan menghakimi kamu atas yang kamu lakukan. Kamu sudah membuat raja dan para pengamatnya membenci kami. Kamu telah memberikan alasan kepada mereka untuk membunuh kami. Musa mengeluh terhadap Allah. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan dan berkata, Ya Tuhan, mengapa Engkau membuat hal yang mengerikan kepada bangsamu? Mengapa Engkau menyuruh aku kemari? Aku menemui Fir'aun untuk berbicara atas namamu. Tetapi sejak itu, ia membuat bangsa itu menderita. Dan Engkau sama sekali tidak menolong mereka.